selamat menikmati atau dibagi ke calon dosen pemimpin atau calon dosen yang akan menjadi tempat Anda untuk discuss itu untuk yang ini nanti saya minta kalian menambahkan yang A7 kan sudah ya yang ini untuk penelitian terkait dan baru topik nanti kalian tambahkan seperti ini termasuk ini saya masih berikan kesempatan yang belum mengumpulkan A7 nanti saya berikan waktu ya mungkin Friday ini ya sampai weekend ini untuk memperbaiki untuk menambahkan menambahkan tulisan ini jadi tolong nanti di A7 kalian jadi dari semalam itu saya sudah membaca sebagian gitu ya sudah mau saya berikan beberapa feedback kan rencananya ada kuliah hari Kamis ya kan gitu ya besok tapi mungkin saya tunda lagi gitu ya jadi karena saya minta nanti ditambahkan ini kecil saja ini nanti dan ini juga video singkat kan kemarin hanya topik ya ini contoh saja ya contoh yang dari tahun kemarin topik gitu ya Anda tuliskan seperti ini di mana topiknya harus jelas diharapkan 3 komponen masuk seperti disampaikan kemudian kalian kan sudah membuat penelitian terkait seperti ini ya ini tabelnya sampai kemudian referensinya seperti ini di bawahnya daftar pustaka seperti ini nanti saya minta untuk yang A8 kalian tambahkan seperti ini jadi Anda tidak membuat proposal lengkap ya tapi membuat ide proposal penelitian karena saya belum masuk ke aspek penulisan bagaimana menulis ilmiah seperti apa belum saya sampaikan kan nah ini hal yang sederhana saja dan kalian sebenarnya sudah sudah belajar membuat tulisan ya di di tugas antam kalau tidak salah itu mungkin bisa membantu termasuk yang di A7 kemarin nah ini tolong nanti semuanya dibuat sama seperti ini ya jadi seragam Anda menuliskan seperti ini tentu saja ada NIM Anda ya di atas disini ada NIM dan nama Anda NIM nama gitu ya maafin lupa NIM nama gitu ya NIM nama begitu Anda tuliskan kemudian berikan judul seperti ini ide proposal penelitian nanti saya upload ide proposal penelitian kemudian Anda tuliskan topiknya topiknya saya harapkan memenuhi tiga hal itu jadi saya saya tunda intinya saya tunda untuk mengoreksi A7 gitu ya saya minta semuanya membuat ini tambahannya kalau Anda perhatikan ini contoh walaupun ini bukan contoh yang paling outstanding ya tapi lumayan lah kan jadi disini ada misalnya judulnya judul topiknya analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara untuk mencari data tersebut dengan metode jenet konfigurasi SQL problemnya jelas ini analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara metodenya apa dengan ini metode jenet konfigurasi SQL kan gitu ya objeknya apa ini data terstruktur atau atau database lah Anda tahu data terstruktur seperti apa nah seperti itu ya nah kemudian Anda tambahkan latar belakang nah latar belakang seperti ini ini tidak terlalu banyak ya ini mungkin hanya berapa seratus seratus lima puluh kata saja semacam ini dan lebih baik dibuatnya poin-poin seperti ini oke ya dibuat poin seperti ini ini contoh sebagai contoh dan dibuatnya itu sesuai dengan gaya Anda gitu ya sesuai dengan gaya Anda ada yang mungkin lebih cenderung kepada case based gitu ya ada yang lebih cenderung kepada metode based gitu ya nah kalau ini lebih pada metode based misalnya seperti ini dia menuliskan yang pertama informasi dengan suara lebih dapat diandalkan bagi penyandang impairing vision ini kan case-nya ya dan seterusnya kemudian langsung pada perintah suara gitu ya itu perintah suara itu sering menghasilkan pertanyaan yang sifatnya kompleks gitu ya yang panjang multifokus memiliki order kalian yang bervariasi gitu ya atau menggunakan bahasa yang tidak bagus nah ini kan problem jadi problem nah disini di latar belakang ini Anda jelaskan latar belakang masalah kira-kira seperti itu nah kemudian cerita Anda secara singkat ya secara singkat kemudian langsung ini kesimpulannya penelitian yang ada saat ini belum ada yang terkait dalam pengolahan perintah suara untuk memproses pertanyaan kompleks dalam penyarian data dalam database nah seperti ini nanti ketika Anda menuliskan di latar belakang itu diharapkan dosen yang membaca itu segera tahu problemnya apa kan gitu ya problemnya apa latar belakang problemnya apa kemudian yang akan dikerjakan apa kira-kira seperti itu dalam bentuk yang hanya sesingkat seperti ini saja tidak perlu panjang-panjang jadi singkat padat jelas ciri kalimat ilmiah juga seperti itu ya jadi ini paling hanya berapa ini seratus seratus delapan kata kan gitu ya jadi antara seratus sampai seratus lima pulak nah kemudian ditambahkan rumusan masalah rumusan masalah nah rumusan masalahnya menggunakan kalimat pertanyaan seperti ini ya jadi rumusan masalah itu apa yang Anda kerjakan saya memang belum tapi saya pernah menjelaskan singkat bagaimana rumusan masalah itu seharusnya dibuat walaupun belum saya bahas secara detail ya penulisannya belum nah ini menggunakan kalimat pertanyaan ini kalau disini bagaimana merancang dan menerapkan metode generasi generasi konfigurasi SQL untuk mengolah pertanyaan kompleks dalam perintah suara ini ada yang kurang ini perintah suara contoh saja jadi di rumusan masalah ini terlihat apa yang akan Anda kerjakan dalam penelitian itu oh iya saya mau merancang dan menerapkan metode generasi konfigurasi SQL untuk mengolah pertanyaan kompleks dalam perintah suara nah seperti itu baru kemudian selanjutnya penelitian terkait seperti ini kemudian daftar pustaka begitu ya jadi ini nanti akan saya upload contoh saja dan kemudian tolong diperbaiki menjadi alima ya ini jadi tambahan saja bagi Anda yang masih ingin memperbaiki nanti saya berikan waktu Jumat lah ya jadi saya bisa membaca lagi weekend dan ini Anda bisa mulai discuss saya berikan waktu mungkin sampai awal Mei nanti untuk mengontak dosen jadi dua mingguan cukup saya pikir sangat cukup oke begitu saja video singkatnya semoga Anda paham ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati